Hai 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 sahabat-sahabat emuah Jadi ini aku lagi benerin Make up salah satu Peserta workshop aku Karena ada kesalahan saat Pengaplikasian foundation dan juga Pengaplikasian primernya Jadi disini aku bisa menyimpulkan Karena ini kan Kulitnya perawatan super licin Gitu guys, jadi pelembabnya itu Kurang banyak ya, karena kulitnya itu Super kering banget dan juga Ngebakar foundationnya agak kelamaan Jadi foundationnya super kering Jadi malah nge-crack dan juga saat Ditembel menggunakan LT Pro Smooth Corrector Yang ada malah kelihatan Dempul dan juga malah Tambah pecah-pecah, nah jalan satu-satunya Adalah tinggal dihapus aja guys Tapi jangan semuanya, tapi Setengah wajah aja atau bagian pipi aja Kemudian untuk Mengatasinya adalah aku aplikasikan Ini primer Glow finish dari LT Pro Aku abus, ini yang ngebantu banget Ini ampuh melembabkan wajah Kering, melembabkan wajah yang Super kering bahkan ya guys Tuh, hanya tinggal Pakai satu primer itu aja cukup Kemudian aku mau Racikin foundation kembali Nah untuk racikannya foundation Ini gak usah terlalu dibakar Lama-lama guys Ini cukup Beberapa detik aja Kemudian langsung di-tap ke Semua wajahnya Yang udah aku apus tadi Nah ini tinggal di-tap-tap aja Pokoknya kalau ada kesalahan yang udah fatal Banget Gak usah dilanjutin Daripada nanti hasil akhirnya Kurang memuaskan Mending dihapus aja dulu Kemudian diulang Di bagian yang salah aja ya Jangan semuanya Nah ini aku tap-tap Sampai semuanya rata Kalau sudah Baru lanjut di-apply Bedak tabur Bedak padet Kemudian Kontur Blast on Dan lain sebagainya Nah Jadi Ini harus Detail Untuk benerinnya Untuk temen-temen Kalau ada kesalahan Jangan panik ya Pokoknya Harus tetap tenang Tinggal di-hapus aja Dibenerin lagi Selagi masih bisa ditembel Ditembel Tapi kalau Misalnya sudah gak bisa Ditembel lagi Udah langsung hapus aja Terus diulang ya guys Demi kepuasan Klien juga Seperti itu Dan Ini hasilnya guys Sudah selesai Alhamdulillah Akhirnya Bisa Dibenarkan juga Semoga Membantu Untuk temen-temen Yang pernah Mengalami Masalah seperti ini ya Bye-bye Sukses selalu